Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan mencoba membuat sebuah laporan penjualan yang bisa diaplikasikan ke berbagai bidang yang berkaitan dengan penjualan Di sini terdapat 3 sheet Yang pertama adalah sheet katalog barang Kemudian yang kedua sheet barang masuk Kemudian sheet barang terjual Untuk katalog barang Judul, periode data Kepala tabelnya ada nama barang Harga beli, harga jual Stok awal, stok masuk, terjual, stok akhir, kas masuk, dan profit Seed barang masuk Ini ada judulnya Kemudian tanggal masuknya barang Nama barang Jumlah masuk Yang sama dengan kepala tabel ini Kemudian ada total data Ini adalah data yang masuk per periode Berikutnya barang terjual sama dengan tabel barang masuk Diganti judulnya Disesuaikan dengan kegiatan pada penjualan barang Kita mulai dengan katalog barang Kita awali dengan menyorot kepala tabel ini Kemudian dari menu insert Kita klik tabel Kita akan membuat tabel ini menjadi tabel otomatis Kita akan membuat tabel dari rank B5 sampai J6 Dan di checklist my table has header Karena kita akan menganggap Kepala tabel ini sebagai headernya Oke Nah kita isi Nama barangnya misalnya Seperti ini Laptop Komputer Berikutnya untuk harga beli Kita lanjutkan pengetikannya Nah jika pemisahnya tidak muncul Pemisah ribuannya tidak muncul Bisa di klik disini Diklik angkanya Klik pada bagian Kelompok number Di ribbonnya Dan dipilih Koma style Kalau menghilangkan Angka Di belakang komanya Gunakan Decres decimal Kita lanjut ke sheet barang masuk Di barang masuk Untuk bagian tanggal Kita ambil tanggal hari ini Sama dengan Today Ada rumus yang muncul Kita bisa klik langsung Today Buka kurung Tutup kurung Enter Untuk nama barang Kita gunakan Dari menu Data Kemudian Ambil Data validation Di settingnya ini Pilih List Kemudian Untuk source Klik panah di kanan Source ini Kita pindah ke katalog barang Kita sorot nama barang ini Nama barangnya saja Kembali ke panah di kanan data source nya Dan di ok Nah maka di sebelah kanan dari nama barang Akan ada tombol untuk mengambil nama barang Seperti ini Misalkan ada laptop Masuk sebanyak 2 item Nah Berikutnya kita mengharapkan Nama barang ini Masuk ke tabel Daftar barang yang ada di bagian bawah Nah prosesnya Kita sorot dulu tabel ini Dari menu insert Klik tabel Checklist My table has here Ok Berikutnya kita perlu Tambahan sebuah tombol save Yang perlu kita aktifkan Dari menu developer Cara mengaktifkannya Dari Excel ini Kita ambil option Customize ribbon Nah checklist pada bagian developer Standarnya ini belum ter checklist Kalau sudah di checklist Ok Maka di bagian atas Akan ada tambahan menu developer Nah Kemudian Dari menu developer ini Kita klik tombol insert Dan ini ada beberapa form control Yang dijalankan dengan kode visual basic Nah kita ambil yang button Kemudian Kita buatkan klik drag Warna tambah ini Di sebelah Barang masuk Kita berikan nama Untuk tombol ini Adalah Button underscore Masuk Kemudian kita klik tombol new Tunggu prosesnya Kita dihantarkan ke coding Dengan menggunakan visual basic Nah ini nama buttonnya Adalah button masuk Di antara sub button masuk Buka kurung Tutup kurung Dan end sub ini Kita isikan codingnya Di tengah-tengah ini Nah ini codingnya Sudah disediakan Kita pastikan Disini nama sheetnya Seat barang masuk Jadi kalau anda ingin mengganti Nama sheet Ganti disini Kalau menggunakan nama sheet yang lainnya Ada tiga kali penulisan barang masuknya Satu Dua Tiga Nah Kalau sudah kita close Nama sheet Nama tombolnya ini Bisa kita klik saja Di bagian tengah Nama tombol Kemudian kita ganti Dengan Kita klik di bagian luar Supaya tombolnya Non aktif Untuk kontrol Perubahan ukurannya Nah sekarang Coba kita klik Tombol simpan Nah maka Data yang kita klik Di nama barang Dan jumlah masuknya Akan masuk ke daftar barang Untuk total data Kita ambil Dari jumlah barang masuk Ini untuk perhitungan Berapa item barang yang masuk Di Periode ini ya Sama dengan Count Buka kurung Ambil dari jumlah masuk Tutup Kurung Enter Ini ada satu item barang yang masuk Berikutnya misalkan Dari list ini Ada lagi komputer Komputer masuk sebanyak 10 buah Simpan data Nah akan tampil di bagian berikutnya Lanjut ke Misalnya printer Ada 10 item Simpan data Nah total data Akan bertambah Sesuai item barang yang masuk Berikutnya kita tambah lagi Tanya mouse 3 item Simpan Nah berikutnya untuk barang terjual Untuk bagian tanggal Kita juga mengambil today Supaya mengambil data tanggal ke hari ini Kemudian nama barang Nama barangnya kita juga gunakan dari menu data Data validation Kemudian pilih list Di allow nya Validation criteria Kemudian untuk source Kita arahkan Panah kanannya itu Ke katalog barang Kita sorot nama barang Klik lagi Panah di kanannya Dan ok Ini nama barangnya Sudah berdasarkan katalog barang Untuk jumlah terjual Misalnya Disini kita Ambil Laptop Terjual 5 Kita perlu tombol simpan Nah Untuk tombol simpannya Dari menu developer Insert Button Buatkan tombolnya disini Nah Nama buttonnya Adalah Button Underscore Terjual Klik tombol new Nah Dia ada di bagian bawah Dari coding tadi Untuk Coding barang terjual Kita copy Dan pastikan Di antara Sub button terjual Dan End sub nya Nah Perhatikan Nama Seed nya Harus bersih sama Barang terjual Kalau sudah Dari menu file Close and return To be close of Excel Nama buttonnya Diganti Langsung Disini Ketika tombol ini Aktif Simpan Data Nah Nonaktifkan Kita coba Lihat Disini Tabelnya Disorok dulu Dan dari menu Insert Kita klik Tabel Dan checklist Di my Tabel Has Header Oke Untuk total data Sama dengan Count Buka kurung Kemudian ambil dari terjual Tutup kurung Enter Kita simpan data Nah maka datanya Sudah masuk Kesini Berikutnya terjual lagi Mouse Terjual 5 Simpan data Lanjut Cobaannya Keyboard Terjual 5 Simpan data Berikutnya kita Akan Masukkan Transaksinya Ke katalog barang Ke sheet katalog barang Untuk Stock awal Stock awalnya kita Berikan Sama Statusnya Misalnya Stock awalnya Ada 100 Semuanya Untuk Stock masuk Kita gunakan Rumus Sum if Sum if Buka kurung Disini perhatikan Di komputer anda Apakah menggunakan Titik koma Untuk pemisah Rank Kriteria Dan sum rank Atau menggunakan Titik koma Atau menggunakan Koma Disini menggunakan Koma Ranknya Adalah dari Barang masuk Jadi Ambil nama Barang Koma Langsung Koma Kriterianya Berada di Katalog barang Koma Sum ranknya Jumlahnya Jumlahnya Ambil dari Jumlah barang Masuk Kalau sudah Langsung tutup Kurung Dan Enter Disini Stock masuknya Akan terkopi Langsung Rumusnya Secara otomatis Sesuai dengan Stock barang Masuk Tadi Contohnya Disini Laptop Masuk 2 Komputer 10 Kita cek Laptop Masuk 2 Komputer 10 Dan yang lainnya Juga langsung Terkopi Ke bawah Untuk terjual Gunakan lagi Sum if Ranknya Untuk Barang terjual Diambil Dari Daftan Barang terjual Koma Kemudian Untuk Kriterianya Diambil Dari Katalog barang Dan Untuk Barang terjualnya Yaitu Dari Kolom Jumlah terjual Di Seat Barang terjual Langsung Tutup kurung Dan Enter Ini juga Langsung Terkopi Barang Yang terjual Seperti Laptop Disini Terjual 5 Kita cek Di Seat Barang terjual Terjual 5 Untuk Stock Akhir Berarti Sama Dengan Stock Awal Ditambah Stok Stok Masuk Dikurang Terjual Bentar Untuk Kas Masuk Berarti Harga Jual Dikali Dengan Jumlah Terjual Bentar Untuk Profit Sama Dengan Kas Masuk Dikurangi Dengan Buka Kurung Harga Beli Dikali Jumlah Berjual Tutup Kurung Bentar Berikutnya Kita tambahkan Total Disini Total Rumus Rumusnya Adalah Sum Sum Biasa Torot Dari Data Awal Sampai Data Akhir Untuk Kurung Enter Kita berikan Tebal Dan Kita Pastikan Ke Kanan Nah Maka Profitnya Akan langsung Nampak Di Bagian Bawah Kolom Profit Ini Misalnya Kita tambah Untuk Speaker Speaker Misalnya Masuk Sebanyak 20 Barang Simpan Kemudian Terjual Speaker Ini Terjual 5 Simpan Data Kita Lihat Di Katalog Barangnya Untuk Speaker Stok Awalnya 100 Stok Masuk 20 Terjual 5 Dan Ini Profit Yang Didapatkan Totalnya Juga Langsung Berubah Nah Sampai Disini Sekian Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di Kolom Komentar Kita Tutup Dengan Wabilah Topik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh